Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa jundi yaimmanina Asma asir Tindakan duil jubatan Abana Walpamu hay surmin Umin hubana Abun akun Amun padat Tawahamu Wa nasuki Hadal akhiri Asamu Wafi amin Wafi yai dianturu Wafi amin Naksidin Nakas daru Berseru Berhati Wafi ayu Beralah Abun akhiri Bila Hidrati Wafi 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 Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah Wah Wa'ala Alihi Wasabihi Wa Mawalah Amma Badu Besok Kalau baca Al-Fiah Yang kompak Yang enak dengernya Kalau saya lakunya begitu Yang dulu pernah saya sampaikan Yang ketiga kenceng Pernah lagi Yang ketiga kenceng Itu begitu Cepek Cepek belum Disemangatin Gak apa-apa Kalian baca aja Kalau udah terlatih kan enak juga Oke Sekarang kita lanjut Balago Kalau kitab saya alaman 74 Kalau kalian alaman 88 Ini saya kemarin baru baca status Komentar-komentar di Youtube Ternyata Yang nyimak kan emang dari mana-mana Ya termasuk dari Malaysia Dari ini Jadi Diminta jangan pakai bahasa Jawa Biar orang sana paham Termasuk Kalimantan Saya baru ngeh itu Kemarin baru saya ini Jadi nanti ya Kita ngertinya full Pure bahasa Melayu Supaya orang mana-mana paham Oke sekarang Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Kuala Al-Mu'alifu Rasimah Allah Wa'ajah Mannaf'a Bihi Wabi'alumihi Fiddharu Ini Amin Kuala Sanian Hal Yang kedua Hal Itu hal Hal Bermula hal Yud Labu itu Dituntut Biha Dengan hal Apa Apa Atas Apa Atas Diku Tasdik Fakot Saja Kemarin Sudah dibahas Waktu Hamzah Istifam itu Ada dua Pilihan Pertama Tasdik Kedua Tasawur Kalau Hamzah Kemarin Fungsinya dua Bisa Tasdik Bisa Tasawur Nah Ini Padahal hal itu Lebih Banyak Iya kan Kemarin kan Hamzah Hamzah Maksudnya untuk Istifam A Kan itu Maksudnya Apakah Sekarang malah Hal Hal itu Hanya untuk Tas Tasdik Gak ada Tasawur Maka Gak ada Muadilah Gak ada Pembandingnya Kan gitu kan Ammuadilah Atau Amungkotiah Itu Maksudnya Supaya Mengingat Kemarin Perbandingannya Gitu loh Fakot Saja Fak Saya ulangi Walaupun Kemarin Pertama Disa Jelaskan Faknya Fakot Itu adalah Fakza Idah Kalau ada yang Bantah Dari mana Keterangannya Ada dalam Kitab Maksudnya 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 Sihina Indonesiuna 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 Ala Majdi Aslafihim Atas Keagungan Atas Karya-karya Besar Pendahulu Pendahulu Mereka Ini Nasionalis Karena Kata Napoleon Bonaparte Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Bisa Menjaga Perjuangan Leluhurnya Kan gitu kan Jasa-jasa Para Leluhur Nah Udah Kembali Udah Dikit lagi Wali Adlih Tisosia Dan Karena Tujuan Kekhususanya Hal Bitolabit Tasdiki Dengan Mencari Tasdik Layut Layut Karu Tidak Disebutkan Maha Bersama Hal Apa Al Muadil 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 Itu Pembanding Itu Maksudnya Bakda Am Setelah Am Al Mutasilati Yang Berupa Mutasilah Valida Berintar Dulu Terangin Dulu Biar Connect Hal Yud Labubiat Tasdik Fakot Hal Itu Hanya Untuk Tujuan Tasdik Udah Tasdik Semata Gak ada Tasawur Maksudnya Tasdik Itu Apa Ma'rifatu Wukuin Nisbat Tegesan Mengenal Terjadinya Nisbat Membangsakan Sesuatu Ke Sesuatu Yang Lain Atau Tidak Terjadinya Nisbatkan Sesuatu Ke Sesuatu Yang Yang Lain Terjadi Nisbat Atau Tidak Udah Itu Kesimpulannya Ini Contohnya Hal Hafadul Misri Yuna Alamad Di Aslafihim Ini Hal Setelah Hal Hafadul Al Misri Yuna Apakah Melestarikan Apakah Orang-orang Mesir Bisa Menjaga Melestarikan Atas Keagungan Jasa-jasa Leluhurnya Gak ada Pembanding Gitu Loh Karnanya Karena Hal itu Adalah Untuk Mencari Atau Tolaputas Jik Semata Layut Karumah Hal Muadil Ba'da Am Al-Mutasila Gak disebutkan Setelah Hal Am Mutasila Am Pembanding Ngerti Maksudnya Nanti Apakah Amnya Itu Mutasila Atau Mungkoti Ah Iya kan Nah Itu Tergantung Antara Sebelum Dan Sesudah Am Begitu Loh Udah Kevin Dengerin Aja Disimak Lu Ngedenger Istilah-istilah Aja Udah Cakep Maka Kayak Tadi Kelpin Gue Males Kalo Lu Ngeliat Gue Ngeliat Ngasih Duit Lu Catat Baik-baik Lu Ngeliat Gue Kalo Malah Lu Kelari Kemana-mana Gak Bakalan Gue Ngasih Duit Dalam Waktu Lama Ingat Gentle Jadi Orang Oh iya Maka Tastik Iya kan Maka Nanti Ada Keterangannya Walidah Maka Karena Ikhtisosua Bitalabitasdik Imtana Atertegah Apa Lafat Contoh Hal Sa'dun Koma Amsa'idun Hal Sa'dun Apakah Bermula Pak Sa'ad Koma Itu Berdiri Siapa Pak Sa'ad Amsa'idun Atau Pak Sa'id Gak Boleh Iya kan Nah Karena itu Tasawur Ada Amnya Nyambung Nih Pin Apri Ngerti kan Hal Sa'dun Koma Amsa'idun Gak Boleh Harusnya Pakai Hamzah Asa'dun Koma Amsa'idun Karena itu ada Ada nisbat Berdiri Tasawur Gitu Iya kan Lianna wuku Al-Mufraud Karena Sungunya Terjadinya Mufraud Wahua Dan bermula Mufraud Sa'idun Itu Lafat Sa'id Ba'da Am Setelah Am Al-Waqi'ati Yang terjatuh Fi Hayyizil Istifahami Dalam Tempatnya Istifaham Dalilon Itu Dalil Ala Ana'am Atas Sesungguhnya Am Mutasila Dun Itu Am Mutasila Lu Kenapa Hal Sa'dun Koma Am Sa'idun Kok gak Boleh Karena Nah itu Alasannya Kan kalau orang Itu paham Alasan kan Berarti paham Gak Boleh Gak Bolehnya Kenapa Kan harus tahu Alasannya Kalau Gak Boleh Tapi gak Ngerti Alasannya Kan berarti Dia tidak Faham Alasannya Karena Terjadinya Mufrat Mufrat Itu Gak Nisbat Yaitu Lafat Sa'id Setelah Jatuh Setelah Am Ya kan Yang mana Am Terjatuh Dalam Posisi Tempatnya Istifam Itu adalah Dalil Bahwasannya Am 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 Mutasila Wah Udah Titik Itu alasannya Nyambung Wahia Litola Bita'yini Ahadzil Am Ra'ini Wahia Dan bermula Hal Litola Bita'yini Ahadzil Am Ra'ini Itu Untuk Tolap Mencari Atau Menuntut Menyatakan Salah Satu Dua Pilihan Dua Perkara Maksudnya Dua Pilihan Hal itu Untuk Tak'in Untuk Pilihan Antara Dua Perkara Walabudda Dan Harus Ketika Ini Dua Lita'yini Ahadzil Amroin Kena'id Ay Kena'id Yud Labu Tak'inu Ahadzil Amroin Apa Labudda Ay Yulama Dari Bahwa Diketahui Biha Dengan Hal Awalan Dalam Permulaannya Apa Aslul Hukmi Asalnya Hukum Wahal Layu Nasibu Hadhalika Wahal Dan Bermula Hal Layu Nasibu Itu Tidak Pas Ha Padahal Apa Zalika Itu Tak'inu Ahadzil Amroin Lian Nah Karena Sesungguhnya Hal Itu Litolabil Hukmi Fakot Untuk Mencari Atau Menetapkan Hukum Fakot Saja Fal Hukmu Maka Bermula Hukum Fihal Di Dalam Hal Itu Gairu Maklumin Belum Bisa Dipastikan Ketahui Wa Ila Dan Jika Tidak Tidak Apa Ayo Layuna Itu Litolabil Hukmi Lam Yustaf Ham Maka Tidak Dibuat Istif Ham Anhu Dari Gairu Maklum Biar Dengan Hal Wahina Izin Dan Ketika Ini Ketika Ini Apa Namanya Antara Hal Untuk Apa Menta'in Dua Pilihan Tadi Yu Addi Mendatangkan Apa Aljam U Menggabung Baina Hal Antara Hal Wa Am Dan Am Mendatangkan Irat Tanah Kuzi Kepada Tanah Kut Apa Tanah Kut Berlawanan Antonim Lawannya Sinonim Tuh Berhatikan Ini Keren Udah Ini Pokoknya Bukan Kaleng-kaleng Membahasannya Kalau Enggak Paham Paham Ya Ribet Tadi Dinyatakan Wahia Lito Labi Ta'ini Akadil Amroin Hal Itu Kan Untuk Mencari Ta'in Antara Salah Satu Dua Dari Dua Pilihan Kan Gitu Kan Itu Mana Tastik Merti Itu Maksudnya Contoh Yang Atas Dulu Kan Gitu Kan Untuk Mencari Mencari Tak'in Salah Satu Dua Pilihan Dua Perkara Maka Harus Diketahui Awalnya Itu Harus Diketahui Asal Hukumnya Gitu Loh Asal Hukumnya Hal Sa'adun Koma Umbamanya Nah Berarti Yang koma Siapa Sa'adun Udah Gak usah Ada Pembanding Amsa Idun Nah Kan Gitu Nah Wahallah Yunasi Buasalik Hal Itu Gak cocok Untuk Itu Gitu Maksudnya Oke Gak cocok Untuk Ada Pembanding Gitu Karena Hal Sebenarnya Hanya Untuk Menentukan Hukum Semata Bukan Untuk Pilihan Satu Dari Dua Pilihan Tadi Fal Hukumu Fiyah Gairu Maklum Nah Hukum Awalnya Itu Gak Diketahui Nah Wa'illah Lam Yustafam An Hubiha Karena Wa'illah Lam Berarti Kan terjadi Nyambung Nih Wa'illah Lam Nyambung Kan Kan Berarti Ada Dua Dua Nabi Karena Apa Namanya Mencari Mencari Dari Satu Dari Dua Pilihan Tadi Gak Bisa Ditemukan Hal Koma Sa Hal Sa'dun Koma Sa'idun Ngerti Lam Yustafam An Hubiha Gak Boleh Dibuat Istifam Dengan Hal Ngerti Maksudnya Nah Waki Na'idin Ketika Dibuat Istifam Antara Mufrod Dengan Nisbat Tadi Kan Berarti Mana Tasahur Itu Gak Tasek Yu'ad Diljam U Mendatang Yu'ad Dimendatangkan Oh Begini Apa Istifam Istifam An Hubiha Al Jam'a Baina Hal Wa'am Tadi Kan Aljam Mu Saya Aljam A Biar Lebih Enak Ngerti Kan Aljam A Pada Menggabungkan Antara Hal Dan Am Menggabungkan Ilat Tanah Kuzi Pada Tanah Tanah Kut Apa Tanah Kut Berlawanan Lah Orang Nih Berhatikan Saya Tulis Ini Biar 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 Bingung Ini Spidolnya Burm Ini Sudah Geser Dikit Nih Hal Sa'dun Koma Ini doang Asalnya Ini Benar Ini Yang Untuk Manatastik Tapi Begitu Ditambahi Am Sa'dun Ini Jadi Tanah Kut Nah Yang Ini Tok Bener Oke Tapi Begitu Dikasih Muadil Muadil Itu Pembanding Yaitu Dengan Am Ini Nah Ini Berarti Move Move Rod Sementara Ini Nis Nisbat Murokab Nisbat Bukan Murokab Maka Menggabung Antara Hal Dengan Am Itu Adalah Tanah Tanah Kut Kalau Bahasa Disitu Yu Adi Irat Tanah Kuzi Mendatangkan Makna Yang Kontradiksi Gitu Maksudnya Bisa Dipahami Nah Itu Kenapa Hal Hanya Semata Untuk Makna Tastik Tidak Tidak Untuk Tasaw Tasawur Kalau Yang Bisa Untuk Tasawur Berarti Ham Hamzah Yang Begini Lu Nahunya Gak Paham Puyang Kerti Kan Jadi Gak Apa-apa Latihan Mendengar Jadi Pendengar Yang Baik Sudah Keren Jangan Ngomong Apalagi Calvin Wah Udah Dalam Waktu Lama Lu Gak Gok Kasih Duit Catet Itu Jangan Coba Coba Melihat Saya Malah Kabur Gak Gentle Begitu Judulnya Saya Dari Dulu Begitu Oke Lianah Hal Karena Sesungguhnya Hal Memerkuat Tufidu Itu Memberi Faedah Apa Hal Anas Sailah Pada Sesungguhnya Sail Orang Yang Bertanya Jahilun Itu Orang Yang Jahil Bodoh Bilhukmi Dengan Hukum Hal Itu Fungsinya Adalah Untuk Memberi Pemahaman Bahwasannya Orang Yang Bertanya Itu Gak Ngerti Hukum Jahilun Bilhukmi Nyambung Lianah Karena Segunya Hal Itu Lito Labihi Untuk Mencari Keputusan Hukum Untuk Mencari Hukum Sementara Wa Am Mut Nah Itu Bacanya Terserah Kalian Boleh Wa Am Al Mut Tasilata Berarti Atof Kepada Lianah Hal Oke Waunya Wa Atof Boleh Dibaca Wa Am Al Mut Tasilatu Berarti Waunya Sebagai Wa Istiqnaf Kan Gitu Kan Ya Terserah Kalian Bacanya Milih Yang Mana Wa Am Dan Sesungguhnya Am Al Mut Tasilata Yang Mut Tasilah Nah Itu Kalau Kalau Waunya Wa Atof Kalau Waunya Istiqnaf Wa Am Dan Bermula Am Al Mut Tasilatu Yang Berupa Am Mut Tasilah Tufidu Itu Memberi Faedah Apa Am Al Mut Tasilah Memberi Faedah An Nassailah Pada Sesungguhnya Penanya Alimun Itu Orang Yang Mengetahui Bih Dengan Hukum Wa In Nama Yad Lubu Dan Bawasanya Menuntut Siapa Sa'il Dengan Am Ta'yina Ahazil Amro Ini Pada Mentain Menyatakan Salah Satu Dua Perkara Dua Pilihan Fa In Ka Fa In Ja'at Dari Segitu Judul Nyambung Kenapa Tidak Boleh Menggabung Antara Hal Dengan Amut Tasilah Karena Maknanya Beda Hal Fungsinya Adalah Bahwa Penanya Itu Belum Tahu Tidak Tahu Jahil Tentang Hukum Maka Dia Menanya Hukum Sementara Amut Tasilah Itu Memberi Faidah Bahwasannya Penanya Itu Mengetahui Hukum Dia Hanya Cuman Mencari Ta'yin Ta'yin Menyatakan Dari Salah Satu Dari Dua Pilihan Dua Perkara Tadi Oke Nyambung Fa In Ini Namanya Fa Fasihah Karena Hal Memberi Faidah Sa'il Akan Sa'il Itu Jail Bil Hukmi Dan Amut Tasilah Tufidu Anas Sa'il Alimun Bihi Wa In Namayat Lubu Ta'yin Akhatil Amrohin Fa In Ja'at Maka Jika Datang Nah Ini Fasihah Aif Fa In Arot Nah Gitu Kan Maka Jika Datang Apa Am Am Kazalika Seperti Itu Seperti Itu Apa Anas Sa'ila Alimun Bihi Wa In Namayat Lubu Ta'yina Akhadal Akhadil Amrohin Kanat Maka Ada Apa Am Mungkoti Atan Itu Am Mungkoti Ah Kalau yang pertama Tadi kan Am Mutasilah Nyambungan Ada Am Mutasilah Ada Am Mungkoti Ah Kalau Mungkoti Bimakna Bal Yang Semakna Dengan Bal Bah Maksud 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 Bahkan Atau Malahan Alati Yaitu Bal Tufidu Yang memberi Faedah Apa Alati Al Idroba Pada Mana Idrob Apa Idrob Kebalikan Yang Berlawanan Gitu Itu Idrob Ntar Lu cari Di kamus Apa Menang Idrob Adrob Bajo Dribu Memukulkan Pak Memukulkan Siapa Maksudnya Ngerti Maksudnya Ya Benar Memukulkan Secara Harfiah Tapi Maksudnya Makna Kebalikan Bal Itu loh Maknanya Intikol Sama Dengan Idrob Sama Dengan Intikol Ini Kan Nggak Bisa Ini Mohon Maaf Nih Kan Nggak Bisa Dipahami Secara Harfiah Ini Harus Benar Benar Mengenal Istilah Kan Begitu Kan Nah Kalau Sama Enggak Ngerti Wah Repot Gitu loh Maksudnya Oke Kita Lanjut Nah Wuhal Ja'ah Sojikuka Am Aduwuka Hal Ja'ah Apakah Telah Datang Siapa Sojikuka Temanmu Am Aduwuka Nah Itu kan Buktinya Ada Am Setelah Hal Nah Am Yang setelah Hal Bukan Mutasilah Tapi Mungkotiah Nah Disini Berarti Enggak Menunjukkan Mana Tas Tas Cek Tetep Tas Tassowur Bitu loh Am Adu Ja'al Ja'ah Apakah Telah Datang Siapa Sojikuka Temanmu Am Aduhuka Bahkan Nah Itu Am Bimana Bal Bahkan Musuhmu Loh yang Datang Itu Itu kan Halnya Bisa aja Walaupun Itulah Namanya Am Mungkotiah Gitu loh Loh itu yang datang Temanmu Bahkan Malah Musuhmu Itu Gitu loh Maksudnya Nyambung kan Itu yang pertama Alif Im Tanah Hal Sakdun Yang kedua Alba Wakob Buha Dan Dihitung Jelek Dihitung Buruk Apa Isti'amalu Hal Menggunakan Hal Fitarkibin Dalam Susunan Hua Yang Bermula Tarkib Mazinnatun Zonna Yazinnu Zonna Yazinnu Zonnan Wama Zonfawa Zonun Zonna Lata Zonna Mazinnun Mazinnun Ngerti Mu'anas Mazinnatun Itu tempat Sangkaan Lililmi Terhadap Pengetahuan Bihusuli Aslinis Bati Dengan Hasilnya Asalnya Nisbat Wahua Dan Bermula Al-ilmu Bihusuli Aslinisbat Ya takut Damu Itu Mendahului Fi Dalam Apa Al-makmulu Makmul Al-al-fi'li Atas Fi'il Nah Ini Perhatikan Hal Kholilan Nah kan Ini Makmul Kholilan Itu kan Maf'ul Kan Maf'ul Itu kan Sama Dengan Makmul Nama Lainnya Nyambung Didahulukan Gitu Loh Harusnya Kan Hal Akram Tak Kholilan Tapi Ini malah Mendahulukan Hal Kholilan Nah ini kan Sama dengan Madin Natun Lil'ilmi Bihusuli Aslin Nisbah Fatak Dimul Makmuli Maka Bermula Mendahulukan Makmuli Yaitu Kholilan Hal Kholilan Apakah Pada Kekasih Akram Tak Memulyakan Siapa Kamu Fatak Dimul Makmuli Maka Bermula Mendahulukan Makmul Yaitu Lafad Kholilan Alal Fi'li Mengalahkan Atas Fi'il Nah itu Berarti Menunjukkan Alanya Ala Isti'la Gitu Loh Yak Tazi Itu Menuntut Menetapkan Apa Takdimul Makmul Alal Fi'li Goliban Dalam Golibnya Normalnya Husul Al-ilmi Pada Hasilnya Ilmu Pemahaman Pengetahuan Lil Mutakalimi Bagi Mutakalim Tuh Udah Peringatan Bak Wakabuha Isti'maluhal Fi'tar Kibin Hua Madin Natun Lil Ilmi Bi'husuli Asli Nisbah Wah Huwa Ma Yatakud Damu Fi'il Makmul Al-Fikli Penjelasan Yang Bak Sekarang Menggunakan Hal Dalam Tarkib Yang Mana Tarkib Itu Adalah Diduga Lil'ilmi Bi'husuli Asli Nisbah Diketahui Dengan Hasil Asalnya Nisbah Apa Itu Lil'ilmi Madin Natun Lil'ilmi Bi'husuli Nisbah Mayat Akud Jamu Fi'il Makmul Al-Fi'li Ada Makmul Didahulukan Amilnya Atau Fi'ilnya Belak Belakangan Nah itu Dihitung Kobuha Ngerti maksudnya Eh Ya bukan Korang sopan Ya dihitung Enggak Mecing Tata bahasanya Enggak bagus Gitu loh Maksudnya Bukan Bukan Masalah Keesokan Jadi Secara Tata bahasa Apabila Ada Penggunakan Hal Dalam Susunan Yang mana Susunan Tadi Diduga Telah Terjadi Aslu Nisbah Apa Itu Terjadinya Aslu Nisbah Mendahulukan Makmul Mengakhirkan Fi'il Atau Amil Tapi Menggunakan Hal Itu loh Dihitung Buruk Secara Tata bahas Secara Tata bahasa Kan kita Bahasanya Balago Bahasa Boko Adik Ya udah Tidur Tidur Erwin Tidur Udah Tepar Udah Biarin Kok Udah Suruh Bindah aja Gak apa-apa Kita gak Masa Bangunin Suruh Suruh Pelan-pelan Udah Tidur Di sana Gak apa-apa Udah Tidur Di sana Gak apa-apa Udah Nah Emang Bukan Bukan Konsumsinya Kamu Ini Gak apa-apa Tidur Di sana Oke Ya Gitu Maksudnya Wata kunu Hal Litolabi Hushul Lil Hasili Wata kunu Dan Jadi Apa Hal-hal Ada Itu Litolabi Hushul Lil Hasil Untuk mencari hasilnya perkara yang hasil Wahua dan bermula Tolabuhusulil hasil Abasun itu sia-sia Merti kan? Hal akromta Eh hal kholilan akromta Itu abas Namanya kekasih ya otomatis Dimuliakan Merti maksudnya? Kok pakai didahulukan Itu namanya Nah itu Tahsilul hasil Atau khusul hasil itu abas Sia-sia Nyambung nih Ini ilmu bahasa Kalau gak ngerti bahasa ya Wah cakep Kan begitu aja kan Oke titik Itulah pentingnya bala Nah iya Hal Kholilan akromta Ya kan Harusnya biasa aja Hal akromta kholilan Kan gitu loh sebenarnya kan Itu kan berarti terjadi Mazin Natun Maka disitu kan redaksinya Wako buha Isti'malu hal Fitarkipin Menggunakan hal dihitung buruk Dihitung tidak bagus Dalam targib Yang mana Targib itu Tempat dugaan Telah diketahui Hasilnya Asal nisbat Maka Tadi disebut Khusulul ha Hasil khusul hasil itu A Abasya Sia-sia Itu maksudnya Oke kan Loh gitu loh Udah titik Nyambung ya Konek ya Oke Ya memang Pujuh pemahaman Dikit-dikit Kalau beta Minum tangan kanan Taruh di sebelah kanan Wajib saya marah Kalau minum tangan kiri Belum pernah ada kamu Santri Minum tangan kiri Paham? Nah Gak boleh Gak apa-apa pak Orang Pakai tangan kiri Tangan kanan Sama-sama segernya pak Gitu kan Gak boleh begitu Ah Paham Oke Tangan kiri Wah sembarangan Di depan mata saya Di center lagi Iya kan Memalukan Memilukan Oke Tambihun Ini banyak nih Tambihnya Eh hadihi Tambihatun Peringatan-peringatan Al awalu Bermula peringatan yang pertama Kalau ini kan Memperhalus Elmunahu Gitu loh Hal Kasini Wasaufah Hal Bermula hal Kasini Itu Seperti sin Wasaufah Dan Saufah Lu perhatikan Hal Itu Itu Musabah Kan begitu Kasini Wasaufah Itu berarti Musabah B Ngerti Mana Wajah sabahnya Tukhalisul mudhari Alil istiqbal Tukhalisul Memurnikan Apa hal Al mudhari Apada Fil mudhari Lil istiqbal Untuk Menyelamatkan Tukhalisul Menyelamatkan Apa hal Al mudhari Apada Mudhari Fil mudhari Lil istiqbal Untuk Makna istiqbal Falayukolu Maka Tidak boleh Diucapkan Apalafat Hal Tasduku Jawaban Hal Tasduku Tadi Jawaban Khale Menjadi Jawab Liman Bagi Orang Kola Yang Berkata Siapa Man Berkatanya Begini Uhib Buka Al Ana Uhib Cinta Siapa Sayaka Pada Kamu Al Ana Dalam Sekarang Loh Sekarang Ini Uhib Buka Saya Cinta Sama Kamu Cinta Itu kan Bukan Bersih Laki Perempuan Pacaran Worsep Yang Malu Tingkah Lakulu Benar Kan Gitu Dijawab Hal Tasduku Itu Tidak Benar Bal Takulu Malahan Atau Bahkan Menjawab Siapa Kamu Lahu Kepada Man Atas Duku Yaitu Palak Lafat Atas Duku Nyambung Nih Nggak Pakai Hal Tapi Pakai Hamzah Wali Adli Tisosiha Dan Karena Tujuan Kekhususannya Hal Bitasdiki Dengan Makna Tasdik Nggak Tasawur Watah Lisuha Dan Memurnikan Hal Al-Mudhariah Pada Mudhorek Lil Istikbali Untuk Makna Istikbal Kowiyah Menjadi Kuat Apa Ibtisoluha Bertemunya Hal Bil Fi'li Dengan Fi'il Apanya Lafdon Lafatnya Au Takdiron Atau Takdirnya Kira-kiranya Naku Hal Yaji'u Aliun Hal Yaji'u Itu yang Lafdon Hal Yaji'u Kan berarti Hal Langsung Nempel Yaji Yaji'u Kan berarti Lafdon Oke Apakah Datang Siapa Aliun Ali Au Atau Nah ini Yang Takdiron Hal Aliun Yaji'u Apakah Bermula Ali Yaji'u Datang Siapa Ali Nah itu Aliun Seolah-olah Mentakdirkan Yaji'u Sebelumnya Ngerti maksudnya Bahkan tetap Yaji'u Datang juga Siapa Ali kan gitu Kan Nah Karena Apa namanya Hal itu Kekhususannya Adalah Makna Tasik Oke Yang kedua Untuk Memurnikan Mudorek Menunjukkan Zaman Istiqbal Maka Bertemunya Hal Dengan Veil Itu sangat Kuat Baik Bertemu Secara Lafdon Tersurat Atau Tagdiron Tersirat Oke Nah itu Contohnya Hal Yaji'u Aliun Au Hal Aliun Yaji Oke Nyambung ya Ini paham gak Paham pri Lu jangan Paham Lu jangan Kebanyakan Semen Lu Makanya Ngaduk Kebanyakan Semen Lagi Oke Kalau paham Ya Alhamdulillah Kalau gak paham Asli Ya 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 itu Tepada Apakah Gak Mengurangi Intensitas Istifamnya Ngerti maksudnya kan Tapi menunjukkan Makna Nah Iya Gitu loh Maksudnya Iya Ya itulah Wajah Sabahnya Dia adalah Pure Menunjukkan Makna mudore Untuk istikbal Karena istikbal itu kan Mudore itu kan Kalau gak Hal Istikbal Tapi kalau Kemasukan hal Itu lebih pure Menunjukkan Mana istikbal Oke Pembandingnya kan Begitu Mudore kan Mempunyai Dua zaman Zaman Hal Zaman Istikbal Tapi kalau Kemasukan hal Otomatis Istikbal Kan begitu kan Gitu loh Nah iya Gitu Maksudnya Bukan lebih cepat Ya Tiri khusus Ya memang Menunjukkan Istikbal Kalau ada Mudore Kemasukan hal Ya Istikbal Gitu loh Maksudnya Ngerti kan Bukan Kok lebih cepat Kan gitu Oke Ya kalau Sin Saufa Sin kan Dulu Tanfes Biasanya Kalau dalam Nahu Kan waktunya Cepat Kalau Saufa Maksudnya Tarokinya Jauh Gitu kan Gitu loh Tapi kalau Hal Lebih Menekankan Apa Namanya Mudore Menunjukkan Zaman Istikbal Gak ada Opsi Hal Itu maksudnya Ya kan Sama dengan Sin dan Saufa Menunjukkan Zaman Istikbal Gitu loh Maksudnya Oke Fain Ujilah Maka Jika Ngantuk Oh no Udah Biarin lah Lu Mencapai Apa sih Ngantuk Makanya Beli Kitab Ya Maka Jika Digubah Apa Anil Fi'li Dari Fi'il Ilal Ismi Ke Isim Ada Penggubahan Dari Fi'il Ke Isim Li'ib Razima Yah Sulu Li'ib Razima Untuk Menjelaskan Sesuatu Yah Sulu Yang Hasil Apa Ma Fi Surat Hasiri Dalam Bentuknya Perkara Yang Hasil Dilalatan Karena Dilalah Menunjukkan Alakamalil Inayah Diatas Sempurnanya Pertolongan Inayah Dihusulihi Dengan Hasilnya Hasil Hasilnya hasil gitu ya Hasilnya isim lah Hasilnya fi'il Ke isim Karena Maka ada Apa Hadal Un Dulu Ini Pindahan Ada itu Ablago Lebih Balik Inilah Jantungnya Ilmu Balago Ablago Itu Lebih Balik Fi Ifadatil Maksudi Dalam Memberi Faedah Perkara Yang Dimaksud Kekau Lihita Seperti firman Allah Ta'ala Fahal Antum Syakirun Ada jumlah fi'liah Ada fi'il gak disitu Gak ada kan isim Tapi isimnya Adalah Pindahan Dari fi'il Itu maksudnya Fa'in Ujira'anil fi'li Ilal Ismi Li'ib Rojima Yak Suruh Fisur Ratil Khasil Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Hasil Dalam Bentuk Yang Udah Hasil Dilaratan Dalam Dilarahnya Menunjukkannya Alakamalil Inayah Atas Sempurnanya Sempurnanya Bantuan Gambangannya Eh Coba Coba aja Fahal Antum Maka Apakah Bermula Kalian Semua Itu Syakiruna Orang-orang Yang bersyukur Kita ikuti Coba kita Bedah Fahal Antum Syakirun Kok Dikontekkan Ujira'anil Fi'il Ilal Ismi Itu Maksudnya Bagaimana Fahadat Tarkibu Maka Bermula Ini Tarkib Susunan Yaitu Hal Fahal Antum Syakirun Adal Itu Lebih Menunjukkan Lebih Menekankan Dilalahnya Gitu Alatol Abis Syukri Atas Tuntutan Syukur Min Kaulika Dari Ucapan Kamu Hal Taskurun Umpamanya Dibuat Perbandingan Hal Taskurun Kan Fi'il Oke Tapi Itu Lebih Kalah Menunjukkannya Makna Syukur Dengan Hal Antum Syakirun Yang berubah Jumlah Ismiah Ini kan Mengubah Fi'il Arti jumlah Fi'liyah Ke Isim Kan gitu Itu lebih Mengenang Inilah Bahasa Quran Maka Wahidul Luar Biasalah Wadhalika Kenapa Bisa Begitu Perhatikan Wadhalika Karena Itu Hadar Targif Adalu Alatol Abis Syukri Li'anal Fi'la Karena Sesungguhnya Fi'il Lazimun Itu Lazim Ba'dahal Setelah Hal Tahu Lazim Kan Ya Ya Enggak Enggak Muta'ati Ngerti Kan Wal'udulu Dan Bermula Gubahan Anhu Dari Fi'il Ya Dulu Itu Menunjukkan Ala Kuwati Da'i Atas Kekuatannya Orang Yang Mengajak Liza Lika Terhadap Itu Fi'il Lazim Ladi Lima Karena Alasan Dukiro Yang Telah Disebutkan Apa Ma Oke Nyambung Saya rasa Jelas Kan Jadi Fahal Angtum Syakirun Itu Lebih Menekankan Makna Syukur Daripada Redaksinya Umpamnya Haltas Kurun Jadi Jumlah Isminya Itu Menunjukkan Makna Yang Lebih Permanen Nah Gitu Kan Maka Itu Abla 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 Lebih Balik Lebih Indah Inilah Balako Iya Apa yang Disampaikan Lebih Lebih Mengenah Sebenarnya Gitu Oke Asani Dikit lagi Asani Bermula Yang Kedua Baru Jam Sepuluh Biasanya Kau Sampai Jam Sebelas Muduh Pada Tepar Baik Berapa Menit Baru Empat Lima Menit Asani Bermula Yang Kedua Tadi Kan Awalan Tambah Yang Al Awal Karena Yang Kedua Hal Bermula Hal Tuh Kalau Ini Belajar Belago Enggerti Ada Hal Basitoh Ada Hal Murokabah Iya Kan Nau'ani Itu Dua Macem Dua Jenis Basitoh Yaitu Hal Basitoh Wamurokabah Dan Murukabah Apa Itu Hal Basitoh Alhamzatu Fal Basitoh Tuh Yalati Yustafa Mubiha An Wujudisai Infinafsi Au Adam Wujudih Fal Basitoh Tumaga Bermula Hal Basitoh Tuh Jadi Melek Ngerlungantuk Besitoh Pak Besitoh Enggak Kampung dia Tetangganya dia Ada kampung Namanya Besitoh Terus Sangatnya Besitoh Lagi Dekitnya Gebok Gebok Kalau orang itu Kalau orang kudus Asri Tahu Ngerti Gebok Kalau yang Enggak Ngerti Sangatnya Gebok Kan Itu Kan Besitoh Dikebok Besitoh Dikebok Maksudnya Besitoh Itu Desa Dikudus Maksudnya Kecamatan Gebok Kalau orang Enggak Paham Katanya Kang Besitoh Dikebok Kenerti Kecamatan Aduh Ini hanya Orang Hanya Orang Kudus Yang Paham Gitu Loh Fal Basitoh Maka Bermula Hal Basitoh Ya Ya Hal Basitoh Alati Itu Hal Yustaf Hamu Yang Dibuat Istifam Apabia Dengan Hal Anujud Disaikin Tentang Wujudnya Sesuatu Fi Nafsi Dalam Dirinya Se Ao Adam Wujud Dihi Atau Tidak Wujudnya Se Jadi Hal Basitoh Adalah Hal Yang Untuk Menanyakan Tentang Wujudnya Sesuatu Dalam Dirinya Atau Tidak Wujud Sesuatu Itu Ada Dalam Dirinya Atau Enggak Contohnya Hal Halil Anakou Mau Jatun Halil Anakou Hal Al Anakou Apakah Bermula Burung Anakou Burung Anakou Itu Burung Bursar Kalau Dikamus Ada Ya Mungkin Burung Cendrawasih Halil Anakou Apakah Bermula Burung Cendrawasih Kalau Cenderungnya Burung Cendrawasih Anakou Coba Kalian Cari Di Quran Juga Ada Anakou Tapi Coba Cari Burung Di Muncit Ada Yang Paling Mendekati Burung Burung Anakou Di Arab Itu Nyaris Tidak Ada Bahkan Kalau Di Kamus Kamus Termasuk Burung Yang Besar Yang Hanya Ada Dalam Keterangan Tapi Tidak Ada Dalam Wujudnya Karena Belum Pernah Kepapua Karena Belum Pernah Coba Cari Di Kamus Masa Sudah Buka Perimbun Muncit Segala Macem Ya Kan Berkupala Pusat Garuda Ada Bermadan Sina Keburung Apa Kalau Tidak Cintrawasi Garuda Bisa Garuda Garuda Masih Kalah Gagal Sina Sina Wah Sina Ya kan Ya Lo Ya kan Mau Jatun Itu Wujud Apa Garuda Garuda Itu Apa Ada Lelang Ada Lelang Kan Masih Kalah Gede Sina Cintrawasi Lo Iya kan Lo Kalah Gede Sina Cintrawasi Gitu Loh Pokoknya Anak Kok Burung Yang Besar Gitu Loh Mau Jatun Nah Itu Berarti Kan Wujud Halil Kalau Kholun Cokak Iya kan Itu Ada yang Kholil Gak Halil Khillu Iya Kalau Khol Kan Cokak Kalau Khil Kan Kekasih Cinta Gitu Kan Alwafiyu Yang Menepati Janji Maujudun Itu Maujud Nah Itu Kan Berarti Adamu Wujud Dihi Membandingnya Apakah Ada Kasih Yang Terpenuh Itu Nyata Gitu Maksudnya Nyaris Gak Ada Itu Basito Oke Hal Yang Menunjukkan Apa Namanya Hal Yang Menunjukkan Yang Untuk Istifam Tentang Wujud Sesuatu Dalam Dirinya Atau Tidak Wujud Dalam Dirinya Yang Wujud Dalam Dirinya Halil Anakau Uma Wujud Datun Berarti Wujud Nah Yang Tidak Wujud Dalam Dirinya Apakah Rasa Kasih Sayang Yang Sempurna Itu Ada Rasa Rasa Kan Timbal Kasih Gitu Kan Itu Maksudnya Itu Yang Hamzah Sekarang Mbak Wal Murok Batu Dan Bermula Hal Murok Kaba Ya Ya Hal Murok Kaba Alati Itu Hal Yustaf Hamu Yang Dibuat Istifham Apabia Dengan Hal An Wujud Disain Tentang Wujudnya Sesuatu Disain Terhadap Sesuatu Yang Lain Wa Adamu Wujud Dih Dan Tidak Adanya Tidak Wujudnya Sek Lahu Terhadap Sek Nahu Halil Marihu Maskunun Marih Apa Luma Lemat Apakah Nisah Halil Marihu Apakah Bermula Planet Mars Mas Maskunun Itu Tenang Kok Tenang Ditempati Halil Marihu Maskunun Apakah Planet Mars Didiami Ada Orang Tinggal Disana Nah Ini Murok Kabah Gitu Oke Kalau yang Pertama Kan Halil Anak Kok Mau Jujah Iya Kan Nggak Nisbat Tarkip Ini Yang Tarkip Halin Nabatu Khassasun Halin Nabatu Apakah Bermula Tertumbuhan Khassasun Itu Bisa Dipanca Indra Yang Yang Ketiga Yang Kedua Antara Halmu Basitoh Dan Halmurok Kabah Iya Ini Pakai Rasa Juga Memahaminya Orang Balago Itu Juga Ilmu Rasa Sekarang Asalis Nyampe Ini Nyampe Waklam Dikit Lagi Apa Udah Belun Asalis Kasih Kang Isa Jalan Jauh Jauh Masa Najib Jumlah Dikit Asalis Bermula Yang Ketiga Hal Bermula Hal Latad Hulu Itu Tidak Masuk Apa Hal Ala Satu Almanfi Oh Itu Tadi Ada Ketelangan Catatan Kaki Kenapa Nggak Ngomong Al-anako Mbakas Masalah Burung Garuda Tadi Haka Azamah Sari Telah Menceritakan Siapa Imam Azamah Sari Yaitu Pengarang Kitab Al-Kashaf Dalam Kitab Robil Abror Anal Anakko Azum Anakko Kanat Itu Ada Apa Anakko To Iran Itu Burung Wakana Dan Ada Fiha Itu Dalam Anakko Mingkul Lisyai Dari Segala Sesuatu Minal Alwani Nyatanya Dari Warna Warna Kalau Burung Garuda Kan Warnanya Gelap Dua Atau Tiga Iya Kan Nah Sementara Ini Burung Tintra Wasih Itu Loh Merti Kan Wakana Dan Ada Apa Anakko Fi Zamani Ashab Roxy Dalam Zaman Apa Itu Orang Orang Yang Mempunyai Kepala Maksudnya Apa Ashab Roxy Ta'tih Ya Kan Dalam Zaman Ashab Roxy Ta'tih Itu Datang Apa Namanya Siapa Siapa Ashab Roxy Kepada Anak Anaknya Ashab Roxy Wasih Roxy Dan Ya Anak-anak Kecilnya Fatah Tifuhum Maka Apa Namanya Nyamber Menyambar Apa Anak Kok Humbada Mereka Kalau Dia Disamber Anak-anak Kecil Itu Kan Galak Termasuk Burung Ganas Fatah Rubu Bihim Dan Membawa Kabur Apa Anak Bihim Dengan Adfal Dan Sigur Nah Wal Jabali Pada Arah Gunung Fatah Kuluhum Maka Makan Apa Anak Kok Humbada Mereka Ini burung Termasuk Burung Ganas Ya memang Yang mendekatinya Burung Raja Wali Garuda Kalau Cendrawas Ganas Nggak Nyabluk Doang Tapi Nggak Makan Nggak Bener Burung Garuda Cuman Garuda Cuman Garuda Burung Itu Kan Nggak Ini Kan Warnanya Iya Kan Tadi Sebut Ming Ming Kulis Min Al Wan Ini kan Yang lebih Menekati Kalau disitu Kan berarti Burung Ya mungkin Itu burung Cendrawasih Zaman Dinas Merak 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 Kalau merak Nyamber Merak Anakok Bisa diartikan Merak Oh Gitu Ya Ya Udah Burung Cendrawasih Zaman Dinas Saurus Sudah Gitu Aja Lah Iya Kan Daripada Susah Dinas Saurus Galak Galak Begitu Kan Fasakau Maka Mengadu Siapa Ashabur Raks Zalika Pada Itu Kejadian Kalau Burung Anak Kok Nyamber Anaknya Maksudnya Kan Nangkap Kan Ditangkap Dibawa Kabur Dimakan Ila Nabi Yihim Ya Ashabur Ra'as Itu ya Umatnya Nabi Soleh Berarti Ila Nabi Yihim Kepada Nabinya Ashabur Ra'as Yaitu So 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 Fada Maka Memuhun Berdoa Siapa Nabi So Allah Pada Allah Atas Burung Anakok Tadi Doa Bilwail Fa'ahlaka Maka Membinasakan Siapa Allah Pada Burung Anakok Wa Koto'ah Dan Memotong Siapa Allah Akibah Pada Bercocoknya Gitu Wajalah Ya Anakok Tadi Wa Naslaha Dan Itu Naslun Itu Ya Keterunannya Gitu Loh Maka KB Itu kan Bahasa Arabnya Tah Di Dunasel Gitu Kan Fasum Miat Maka Diberi Nama Apa Anakok Anakok Maghrib Pada Burung Anakoknya Wilayah Maghrib Maghrib Itu kan Kalau Sekarang Al-Jajair Kan Kan Al-Maghrib Maroko Maroko Itu kan Al-Jajair Ada yang Ngomong Al-Gir Gitu Kan Liza Lika Karena Itu Membunuhnya Tadi Oke Nah Iya Kali Kayak Lo Terserah Pokoknya Keterangannya Begitu Oke Sekarang Yang Nomor Dua Asalis Lu masih Melek Kong Dikit lagi Itu orang Cuman Hal Bermula Hal Latat Kulu Itu Tidak Boleh Masuk Apa Hal Pertama Al-Manfiya Pada Yang Dinafikan Hal Tidak Boleh Masuk Pada Manfi Falayu Kulu Maka Tidak Boleh Diucapkan Hal Yaf Hamu Aliyun Apakah Paham Siapa Ali Memang Dinafikan Apa Hal 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 Oh Sini Sini Gue menjemur Pnya Makanya Kok Lucu Hal Yaf Itu Tidak Boleh Hal Hal Yaf Aliyun Apakah Ali Tidak Paham Itu Tidak Boleh Hal Tidak Boleh Masuk Kepada Manfi Makanya Kitab Kalian Yang Tidak Ada Tambahin Tambahin Yang Tidak Ada Lam Sebelum Yaf Ham Ditambahin Lam Tidak Boleh Itu ada Nomor Nomor Dua Aliyun Aliyun Vil Asli Bimak Nak Kot Karena Hal Dalam Asalnya Semana Dengan Kot Wah Dan Bermula Kot Itulah Tidak Boleh Masuk Apat Alal Manfi Atas Yang Dinafikan Maka Tidak Boleh Dicapkan Kot Laya Kumu Kolilun Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Tidak Diharti Tidak Boleh Maka Ketika Ini Hal Vil Asli Bimana Kot Waya Lat Almanfi Ia Bermula Hal Maksusotun Itu Dikhususkan Biduhulihah Dengan Masuknya Hal Alanasabi Atas Nisbat Al Musbat Tatiang Musbat Sawaun Itu Sama Saja Akanat Apakah Ada Apa Nasab Al Musbatah Jumalan Itu Berupa Jumlah Jumlah Fikliyatan Yang Bangsa Fikliyah Awismiyatan Atau Jumlah Is Miyah Ngambungkan Hal Tidak Boleh Masuk Jumlah Yang Dinafikan Harus Musbat Wa'lam Dan Ketahu Wahlam Anna Adama Duhulihah Sejujurnya Tidak Masuknya Hal Alal Manfi Atas Yang Lafat Yang Dinafikan Layu Nafi Itu Tidak Menafikan Apa Adama Duhulihah Anna Pada Sejujurnya Hal Itu Litolabit Tasdik Untuk Mencari Mana Tasdik Mutlakon Dengan Mutlak Sawa'un Itu Sama Saja Dalam Tasdik Ijab Positif Awis Salabi Atau Salabi Yang Negatif Itu Yang Yang Kedua Walah Alal Mudari Dan Tidak Boleh Masuk Atas Mudare Aladi Yaitu Mudare Wah Yang Bermula Mudare Itu Al-Khal Menusukan Zaman Hal Jadi Hal Gak Boleh Masuk Zaman Hal Harus Yang Mustag Bal Falayukolu Hal Tah Takiru Alian Wah Suja'un Hal Tah Takiru Apakah Menghina Siapa Kamu Alian Pada Ali Wah Hale Bermula Ali Itu Suja'un Pemberani Gak Boleh Karena Kalimat Wah Suja'un Itu Menunjukkan Zaman Hal Walah Ala Inna Dan Tidak Boleh Masuk Apa Hal Ala Inna Atas Inna Falayukolu Hal Innal Amir Musafirun Gak Boleh Ya orang Gak Boleh Gak Bisa Diartiin Walah Ala Sarti Hal Juga Tidak Boleh Masuk Pada Sarat Falayukolu Hal Yafamu Iza Jurtuka Tukrim Muni Gak 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 Bisa Dihartiin Orang Gak Gak Gitu Kan Artiin Yang Ketima Walah Ala Harfil Atfi Hal Tidak Boleh Masuk Pada Huruf Atof Falayukolu Hal Faya Takot Damu Au Hal Summa Yata Kodamu Lahal Masuk Fa Fakan Huruf Atof Terus Hal Summa Juga Huruf A Atof Gak Gak Boleh Oke Walah Ala Alasmin Bak Dahu Dan Tidak Boleh Masuk Atas Isim Bak Dahu Setelah Aku Apa H Gak Ada Yang H Falayukolu Hal Basaron Mina Wahidhan Tat Tabi Uhu Gak Boleh Udahlah Setelah Hal Isim Isim Basaron Setelah Isim 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 Lagi Makanya Iya Kan dari tadi Begitu kan Makanya saya Prosek Gitu loh Oke Wa Wa'lam Dan ketahuilah Siapa kamu Annal Hamzatah Sungguhnya Hamzah Ambil Isif Ham Oh Berbeda Dengan Hamzah Fa'innah Maka Sesungguhnya Hamzah Tad Hulu Itu Boleh Masuk Apa Hamzah Ala Jami Ima Atas Semua Keterangan Yaitu Manfi La Alal Mudare Hal Inna Sarat Huruf Atof Walah Alasmin Bak Dahu Itu Isim Mantukiro Wa'lam Dan ketahuilah Siapa Kamu Annal Hamzatah Sungguhnya Hamzah Wahal Dan Hal Itu Yus Alu Dibuat Pertanyaan Isif Ham Bi Himah Dengan Hamzah Dan Hal Amma Bak Dahuma Amma Dari Keterangan Lafad Bak Dahuma Yang Setelah Hal Dan Hamzah Lian Nah Humah Karena Sesungguhnya Hamzah Dan Hal Laisah Itu Tidak Ada Lahuma Itu Bagi Hamzah Dan Hal Apa Maknan Maksud Yang Menyendiri Jadi Ketahuilah Bahwasannya Hamzah Dan Hal Itu Buat Pertanyaan Dengan Keduanya Dari Lafad Yang Seludahnya Hamzah Dan Hal Itu Masuk Ke Wilayah Berikutnya Ngerti Kan Hal Zaidun Ko Imun Hal Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dia Itu Untuk Menanyakan Zaidun Ko Imun Itu Maksudnya Ngerti Nah Itu Maksudnya Lian Nah Harvani Laisalah Maksudnya Maksudnya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Hamzah Atau Hal Berdiri Tidak Bisa Dia Harus Digandingkan Dengan Lapat Sesudahnya Nyambung Maksudnya Nah Udah Titik Wah Robek Udah Besok Berarti Kan Eh Dikit lagi Ya Oh Dihabisin Soalnya Kitab Saya Beda Robek Jangan Ngantuk Gue Robek Iya Kan Robek Bermula Yang Keempat Bagi Yatu Adawatil Istifami Itu Atau Bermula Sisanya Perabot Perabot Istifam Maudu Atun Itu Diletakkan Dipergunakan Litasowur Untuk Manatasowur Fakot Saja Gak ada Manatasit Tapi Tasowur Man Ma Ayun Aina Mata Kam Selain Hamzah Dan selain Hal Ngerti Yang Kalau untuk Tasowur Yang Tadinya Kan Hamzah Bisa Kan Gitu Kan Kalau Hal Kan Hanya Tas Tas Sementara Hamzah Dua Selebihnya Hanya Tasowur Tasowur Gak Bisa Tas Tadinya Keren Fahyus Alu Maka Dibuat Pertanyaan Apabia Dengan Bakiyyat Adawatil Istifam An Maknaha Dari Maknanya Ya Dari Maknanya Adawat Tadi Wahyya Dan Bermula Bakiyyat Adawatil Istifam Ma Maknanya Apakah Mata Kapankah Ayyana Sama Sewaktu Waktu Kan Gitu Kan Kaifah Bagaimana Ayyana Dimana Anna Bagaimanapun Kam Berapakah Wa Ayyun Ayyun Tergantung Mutofilehnya Lapat Sesudahnya Ayyam Matadu Falahul Asma'ul Husna Jalim Surat apa Itu Nah Itu kan Ayyya Ayyantadrib Adrib Ayyantakul Akul Kan Gitu Ayyun Tergantung Kata Sambungnya Walihazah Dan karena Bagi Yatul Azawad Hanya Untuk Tasawur Yakunu Jadi Apa Aljawab Bujawab Maha Bersama Bagi Yatul Azawad Bita'ihin Ilmas'uli Anhu Dengan Mentakihin Menyatakan Yang Ditanyakan Apa Anhu Tentang Al Karena Selain Hamzah Dan Hal Itu Adalah Untuk Mana Tasawur Maka Hanya Untuk Mentak Mentak Kapan Dimana Apa Nah Itu Oke Udah Besok Ma Guaman Nah Tadi kan Hal Ada Dua Macem Bersih Tau Sama Murakabah Apakah Setiap Hal Itu Masih Masih Dua Macem Ini Alkoma Zaidun Nah Nah Contoh Tadi Apa Hal Hal Komaz Zaidun Nah Berarti Masuk Dalam Konseknya Murakabah Iya kan Hal Komaz Zaidun Kan Ada Komaz Zaidun Itu kan Sama Dengan Al Mari Humas Kunun Cuman Kalau Mari Humas Kunun Kan Berubah Jumlah Ismiah Gitu loh Termasuk Hal Nah Itu kan Sama kan Murakabah Murakabah Oke Iya Diantaranya Begitu Maujudun Diantaranya Maka Kan Itu kan Yustafa Mubiah Anwujudisayin Vinafsi Kan Gitu kan Kalau Contoh Yang pertama Kan Anakok Maujud Itu Pasti Wujud Ada Kan Nah Kalau Cinta Yang Sempurna Itu kan Tidak Ada Kan Pasti Sosairu Maujud Kan Gitu kan Oke Adamu Waut Basitoh Itu konteknya Oke Ya Memang Pelan-pelan Kan Karena Ngaji Balago Itu kan Sebenarnya Rasa Dan Ingat Para Ahli Zikir Dan Ahli Balago Ulama Ulama Ali Balago Itu Ali Zikir Semua Dan Salah Yang Ngarang Kitab Johar Magnun Itu Seabdurrahman Al-Ahdori Itu Termasuk Ulama Tasawuh Jangan 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 Salah Ali Zikir Oke 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 Kalau Memang Udah Ya Udah Kasian Anjir Udah Ngantuk Eh Ayah Anjir Gara-gara Besitoh Tadi Oke Kita tutup Bersama-sama Dengan Doa Gifatul Majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anda Astaghfiruka Wadubu Ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh